Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang teman-teman di Mata Kuliah Anasis Kota dan Daerah. Untuk Mata Kuliah ini ada dua dosen yang akan mengampu, yang pertama saya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Tabequr Rahman Sunaria. Saya punya background di bidang keilmuannya, saya di bidang Magister Pencanaan Kota dan Daerah, dan juga di bidang alian saya, di perencanaan wilayah, serta dalam proses pembuatan master plan suatu wilayah. Perkenalkan nama saya Aditya Saputra, PhD, pada pergolah ini saya mendampingi Pak Iqbal. Background saya adalah kebencanaan, kemudian saya mendapatkan background ini dari sekolah S3 di New Zealand. Pada saat itu saya membahas tentang pentingnya suatu analisis kebencanaan dalam mendukung perencanaan wilayah. Oke, teman-teman sekalian di Mata Kuliah Anasis Kota dan Daerah, kalian akan mendapatkan banyak hal, terutama bagaimana kalian dapat melihat suatu wilayah secara menyeluruh, tidak secara parsial. Kalian akan melihat wilayah itu dari kondisi fisiknya, sosialnya, ekonominya, hingga rencana tata ruang yang sudah dibuat berupa kebijakan di suatu wilayah. Yang di akhir perkulian ini kalian diharapkan dan juga mampu untuk dapat membuat sebuah strategi dan perencanaan yang sesuai bagi suatu wilayah baik tingkat kaupaten maupun tingkat kota. Ya, teman-teman sekalian, yang disampaikan Pak Iqbal sangat benar, dalam melancarkan pembangunan wilayah kita perlu perencanaan yang baik. Nah, perencanaan yang baik harus melihat potensi, baik potensi fisik, potensi sosial, potensi politik. Kusus SDM dan segalanya, sehingga matak gula ini adalah membantu kita dalam menyusun suatu perencanaan wilayah. Untuk mencapai itu, ada beberapa materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah tentang identifikasi fisik, yang nantinya akan saya sampaikan sendiri karena memang background-nya lebih ke geografi fisik. Kemudian ada interaksi antara kondisi sosial dan kondisi fisik, bagaimana kondisi fisik mempengaruhi kondisi sosial dan begitu juga sebaliknya. Dan sedikit tentang kajian tentang geografi ekonomi yang membantu kita dalam menentukan perencanaan wilayah. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan Pak Iqbal, yaitu... Oke, saya akan lebih banyak menyampaikan mengenai pertama kondisi sosial wilayah. Jadi memperkuat dari materi Pak Adit, saya perkuat di kondisi sosial wilayah. Kemudian kita akan membahas mengenai analisis salahan dan perasanan yang dimiliki oleh suatu wilayah. Kemudian mengenai tata ruang wilayah dan juga analisis SWOT sebagai dasar dalam perencanaan wilayah. Setelah itu, kalian akan membuat modul, membuat materi, membuat hasil akhir berupa perencanaan wilayah dimulai dari karakteristik hingga sebuah rencana wilayah berdasarkan kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan tata ruang wilayah dalam bentuk sebuah dokumen yang mirip dengan dokumen rencana tata ruang wilayah. Ya, saya kira sangat jelas dan goal kita adalah ingin membantu peserta agar dapat merancang suatu perencanaan wilayah berbasis potensi yang itu memang dikenal dengan sustainable development sehingga dengan mengikuti kursus ini harapannya nanti pengetahuan akan semakin melipar, semakin kuat, dan peserta dapat membuat perencanaan yang sebagaimana mestinya. Itu dari kami. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!